Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampura Sun Bersama saya Nabil Omar Sakil Bahtiar Dalam Sedari Tasik Sepekan dalam berita Kota Tasik Malaya Yang merangkum berbagai informasi Selama sepekan terakhir Di minggu kedua bulan September 2024 Berikut informasi selengkapnya Berita sedari pada minggu ini Dimulai pada hari Senin 9 September 2024 Dilaksanakan apel pagi Di lingkungan pemerintahan kota Tasik Malaya Di halaman balai kota Tasik Malaya Dirangkaikan dengan pemberian PIN orang tua asuh anak stunting Untuk para ASN yang telah berhasil Membantu anak asuhnya Terbebas dari stunting Apel pagi ini dipimpin langsung oleh Pejabat Sekretaris Daerah Kota Tasik Malaya Dan diikuti oleh Para pejabat tinggi Pratama Dan ASN di lingkungan pemerintahan Kota Tasik Malaya Pejabat Sekda Kota Tasik Malaya Menyampaikan bahwa Kota Tasik Malaya Masih terbilang cukup tinggi Angka stuntingnya Bahkan sampai minggu kemarin Kota Tasik Malaya Tidak terima penghargaan Kaitan dengan stunting Dan hanya 7 kabupaten kota di Jawa Barat Yang tidak mendapat penghargaan Salah satunya kota Tasik Malaya Selanjutnya Pemerintah Kota Tasik Malaya Gelar pelantikan dan pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Administrator Dan Pengawas pada hari Senin 9 September 2024 Di Aula Balai Kota Tasik Malaya Acara tersebut Dihadiri oleh para pimpinan Dan anggota Komisi 1 DPRD Kota Tasik Malaya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Tasik Malaya Serta para pejabat pimpinan tinggi Pratama Di lingkungan pemerintah Kota Tasik Malaya Berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 9 September 2024 Pejabat Sekretaris Daerah Kota Tasik Malaya Dar es Asep Goparullah MPD Melantik sebanyak 40 orang Untuk mengisi jabatan administrator Dan jabatan pengawas Di lingkungan pemerintah Kota Tasik Malaya Kegialang Pasangiri Pinton Anggun Kebaya Sunda Sinjang Batik Tasikan Sukses digelar di Transmart Tasik Malaya Pada Selasa 10 September 2024 Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting Dan tokoh masyarakat Kemudian hadir pula para pengusaha batik dan bordir Yang turut mendukung kemajuan batik lokal Di kancah nasional dan internasional Batik sebagai warisan budaya Indonesia Telah diakui UNESCO Sebagai warisan kemanusiaan Untuk budaya lisan dan non-bendawi Yang mendapatkan sorotan khusus dalam acara ini Tidak hanya sebagai simbol identitas budaya Batik juga menjadi produk ekonomi kreatif yang mendunia Berita selanjutnya Perantikan pengurus Karangtaruna Kota Tasik Malaya Masa Bakti 2024-2029 Telah dilaksanakan dengan hitman Di Aula Bapelit Bangda Pada Selasa 10 September 2024 Acara ini mengusung tema Dengan semangat pengabdian pengurus Baru Karangtaruna Maju Dalam sambutannya Pejabat Sekretaris Daerah Kota Tasik Malaya DRS HZ Guparulo MPD Menekankan pentingnya sinergi Antara pemerintah dan juga pemuda Dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Kegiatan hari Rabu 11 September 2024 Bertempat di kantor Kecamatan Bungur Sari Telah dilaksanakannya acara ngalengu Kakolot Tingkat Kecamatan Bungur Sari Dalam sambutannya Staf ahli bidang kemasyarakatan Insinyur Haji Ali Suminer MP Menyampaikan terima kasih dan apresiasi Kepada lembaga lanjut usia Indonesia Atau LLI Kota Tasik Malaya Panitia pelaksana serta seluruh pihak yang terlibat Dalam pelaksanaan kegiatan pada hari itu Beliau juga menambahkan Bahwa pemerintah daerah Akan terus berkomitmen dan juga berupaya Untuk mewujudkan peningkatan Kesejahteraan sosial bagi Lansia Namun dalam mewujudkan hal tersebut Dibutuhkannya kolaborasi Dan juga keikutertaan bersama masyarakat Di hari yang sama Rabu 11 September 2024 Bertempat di Barung Hotel Santika Kota Tasik Malaya Telah dilaksanakan Radar TV Awards Tahun 2024 Acara ini memberikan penghargaan Kepada 101 lembaga Dan tokoh atas kontribusi signifikan mereka Dalam membajukan daerah Dalam kesempatan tersebut Pejabat Wali Kota Tasik Malaya Meraih anugerah kepala daerah berkinerja baik Dalam keterangannya Pejabat Wali Kota Tasik Malaya Dr. CK Virgo Wansyah SSTPME menyampaikan bahwa penghargaan ini adalah bentuk komitmen radar TV Dalam mengapresiasi seluruh elemen masyarakat Semua elemen baik yang inspiratif maupun visioner diperhatikan Kolaborasi yang terjalin juga menghasilkan hal-hal baik Berita selanjutnya Kamis 12 September 2024 Setelah melalui proses seleksi yang ketat Dilaksanakannya acara Grand Final Wamba Logo Hari Jadi ke-23 Kota Tasik Malaya Acara ini digelar di gedung Kreatif Senter Dadaha Kota Tasik Malaya Pada kesempatan ini Dewan juri dan para tamu undangan Menyaksikan langsung karya-karya terbaik Daripada peserta Yang telah berjuang keras untuk menciptakan logo Yang tidak hanya menarik secara visual Tetapi juga mewakili nilai dan identitas kota Tasik Malaya Kelima finalis yang tampil ini Merupakan peserta terpilih Dari 42 peserta yang telah mengirimkan karyanya Melalui website harijadi.tasikmalayakota.go.id Para finalis mempresentasikan konsep Serta filosofi di balik desain logo mereka Setelah itu Dilakukannya penilaian dari dewan juri Hingga akhirnya diumumkan pemenang Yang berhak membawa pulang penghargaan utama Sebesar 7.500.000 rupiah Pemenang lomba logo pada tahun ini Diraih oleh Muhammad Saiful Anwar Yang memperoleh skor penilaian tertinggi Yakni 459 Demikian informasi selama sepekan di kota Tasik Malaya Jangan lupa untuk terus mengikuti berita lainnya Hanya di akun kami Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!